Hasil panen cabai tidak sesuai harapan. Petani cabai di Jember, Jawa Timur mengamuk. Seorang petani merusak lahan cabai dengan mencabut paksa dan membahabat habis lahan cabainya. Sebagian petani cabai di Jember, Jawa Timur gagal panen akibat faktor cuaca. Salah satunya Jumantoro, warga Arjasa Jember, Jawa Timur. Ia bahkan merusak lahan cabainya karena hasilnya tak sesuai harapan. Cabai tumbuh kerdil dan mengering karena cuaca hujan sangat tinggi. Padahal di tengah lonjakan harga cabai, ia berharap mengais pendapatan berlipat dari 1,5 hektare lahan yang digarapnya. Jadi kami rugi ya, kami rugi di saat kami mendengarkan harga lombok per hari ini lebih Rp50.000 untuk jenis rawit. Kita tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Memang dengan cuaca ekstrim, harga asap rodi yang sangat tinggi, di mana kita berjibaku dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa, tetapi kita tidak bisa menikmati untung, tapi kami buntung. Karena apa? Dengan tanaman seperti ini, biayanya puluhan juta, kami tidak bisa menikmatinya. Untuk 1 hektare lahan, petani rata-rata menghabiskan biaya puluhan juta dari tanam hingga panen. Karena hasil lahan tidak sesuai harapan, sebagian petani cabai menanam aneka tanaman, termasuk pepaya, di bekas lahan yang tidak menghasilkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainews, melaporkan.